Pemirsa warga di Kabupaten Cianjur digegerkan dengan penemuan bayi perempuan yang masih hidup tergeletak di tempat sampah. Diduga bayi tersebut dibuang orang tuanya. Warga yang menemukan langsung membawa bayi malang tersebut ke puskesmas terdekat, guna mendapat perawatan. Beginilah kondisi bayi perempuan saat ditemukan warga ditumpukan sampah di pinggir jalan di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Bayi dengan berat badan 3,2 kg dan panjang 48 cm tersebut ditemukan warga dalam keadaan menangis, terbalut, pakaian, dan selimut. Diperkirakan bayi baru berumur 5 hari. Bayi kemudian dibawa ke puskesmas Gekbrong untuk diberikan perawatan. Namun karena kondisi puskesmas sedang diadakan swab tes untuk tenaga medis, bayi untuk sementara dirawat di rumah bidan puskesmas. Menurut bidan puskesmas, kondisi bayi keadaan sehat dan tidak ada penyakit yang diderita. Bayi sendiri satu ini. Kalau saya lihat dari pagi, observasi beberapa jam, Alhamdulillah kondisi bayi-bayi. Setelah kita periksa mulai dari kepala sampai kaki, bayi dalam keadaan normal, tidak ada cacat, berat badan 3,2 kg, tinggi badan 48 cm. Buris kelaminnya apa? Buris kelamin perempuan. Sementara itu pihak kepolisian dari Polsek Warung Kondang dalam keterangannya mengatakan, bayi malang tersebut pertama kali diketahui seorang warga bernama Asep. Hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki penemuan bayi tersebut. Berjalan di transit truk. Dia kondisinya terbalut pakaian atau tidak? Nah jadi kondisinya dalam terbalut, karena terbalut pakaian, ya boleh dikatakan ya gimana ya, diletakkan gitu. Karena posisinya itu tidak pakaiannya lengkap, semuanya lengkap. Kemudian juga kita sekarang lagi mencari tahu, kita lagi lidik ya terhadap anggota di lapangan. Kemungkinan-kemungkinan yang membuang itu untuk segera diketahui. Pihak kepolisian sudah memeriksa beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Dugaan sementara bayi dibuang oleh orang tuanya karena malu hasil hubungan terlarang. Heri Setiawan, Bandung TV